Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video kali ini saya akan membuat brownies kukus, coklatos, 2 telur ya teman-teman Kalau teman-teman penasaran dengan prosesnya, yuk intip bahan dan cara membuatnya Atau juga bisa dilihat di deskripsi in box di bawah ini ya teman-teman Biar lebih jelasnya juga, terima kasih Yang pertama-tama sediakan wadah, kemudian kita pakai coklatosnya 2 bungkus ya teman-teman Kita masukkan satu persatu Selanjutnya kita tuangkan airnya Ini airnya saya sudah panaskan terlebih dahulu ya teman-teman Kita masukkan sekitar 5 sendok makan Aduk-aduk terlebih dahulu, kemudian kita masukkan coklatos satu bungkus berikutnya Selanjutnya kita sediakan wadah, kemudian kita pecahkan 2 butir telur ayamnya Kemudian kita masukkan gula pasirnya sekitar 4-5 sendok makan Kemudian kita aduk-aduk, boleh juga menggunakan mixer ya teman-teman Sampai gulanya larut Selanjutnya kita masukkan bahan keringnya Di sini saya pakai tepung terigu pro sedang segitiga biru sekitar 5 sendok makan ya teman-teman Selanjutnya kita masukkan baking powdernya Di sini saya pakai sekitar setengah sendok teh saja Terima kasih telah menonton! Kemudian kita masukkan coklatos yang sudah dilarutkan dengan air panas tadi ya teman-teman Masukkan larutan coklatosnya ini sudah benar-benar dalam keadaan dingin ya teman-teman Selanjutnya kita masukkan 1 bungkus susu coklat kental manis seperti ini Dan yang terakhir kita masukkan 5 sendok makan minyak gorengnya Terima kasih telah menonton! Kemudian kita sediakan loyangnya ini ukurannya sekitar diameter 20 cm ya teman-teman Boleh juga menggunakan yang lebih kecil agar hasilnya lebih bagus Olesi ke seluruh permukaannya dengan minyak goreng Selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam loyangnya Kemudian ini kukusannya saya sudah panaskan terlebih dahulu dan sudah mendidih ya teman-teman Kita akan kukus sekitar 20-25 menit atau sampai matang Jangan lupa untuk tutupannya kita pakai sarbet atau kain seperti ini ya teman-teman Agar uapnya tidak jatuh ke dalam adonannya Kita akan kukus dengan menggunakan api kecil ya teman-teman Agar atasannya tidak bergelombang Dan setelah 25 menit kita buka dan kita keluarkan dari kukusannya Oke ini ya teman-teman brownies kukus coklat terus 2 telurnya sudah matang Hmm ini rasanya jangan ditanya lagi ya teman-teman Pokoknya enak dan mantep banget Dan setelah sudah dingin kemudian kita balik dan kita keluarkan dari loyangnya Oke ini ya teman-teman bagian bawah atau bagian belakangnya tidak basah dan kelihatan tidak banyak ya Selanjutnya kita akan potong-potong dan kita akan cicip rasanya Hmm ini rasanya mantep banget ya teman-teman Wajib dicoba simpel dan gampang kan cara bikinnya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya